Halo guys, selamat datang kembali di MySmellow Balik lagi sama gue, hello Oke, kali ini kita bakalan masuk lagi ke dalam project review Sekaligus ngeliat nih, akun yang ada di S1 punya Zane Helmy atau Vizka Barka ya Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe Kita let's go ke dalam akun ini guys Oke, ini adalah akun dengan BR 2.6, hampir 2.7 Dan pertama kita bakalan lihat di ranking, ada di ranking 64 ya Yang nomor satunya ada si Nevermore Dan di ranking ya seperti biasa kita lihat ada level, ada guild, ada guild war Ada penaklukan tanpa akhir, dia level 60 penantang Oke, dia nggak main ternyata tantang ultimate Ada Udah lah, udah lah, ini orang, udah lah main sendirilah nih orang, sumpah 84.300, gimana caranya coy Wow Ini 81.000 aja udah gede guys Ini 84.300 Astaga S1, S1 ini gimana guys Dia pake kombinasi apa coba 84.000, wah Sumpah Udah lah Udah lah hopeless, gila 84.000 dong Kalian harus tau nih, kalian yang nonton ini harus tau Dan Astaga yang kemarin, Zhang Zhao 82.000 Wah, sumpah ini server Server dajal ini, susah banget emang guys Dan jika kalian melihat dalam formasi Ya Dia rata-rata udah di atas plus 9 semua ya Ada plus 8 disini, Xiaodun Nah, untuk kombinasi, dia pake yang pertama ini ada Xiaoqiao sama Zhao Yun Eh, Zhao Yun, salah, salah Yuan Xiao, terus ada Zhao Yun sama Zhang Fei Dong Zhu sama Xiaodun Ini adalah kombinasi yang bisa kalian pake juga Dan kalian bisa contoh Kenapa gue bilang kayak gitu Yang pertama Si Xiaoqiao Eh, Daqiao nih Kalau misalnya kalian itu Ini kan jarak jauh ya Jadi kalau misalnya kayak mau battle Itu kalian bisa pakein kekuat lehatannya dulu Kekuatannya nih Kalian pakein dulu kekuat lehatannya Karena kan dia nurunin hujan panah kan dari jauh kan Sehingga dia bisa ngasih damagenya untuk pertama kali Sebelum kalian mau mulai pertarungan Kayak gitu Ini udah mantep banget Terus ada Zhao Yun Zhao Yun ini kan jarak dekat Kalau skill 1 nya dispam 3 kali Dia bakal ngestun dan disitu ngeluarin letnan Nah disini Ya udah bagus Yang kedua ini sih sebenernya Bisa diganti sebenernya si Dong Zhu ini Dengan hero yang Lebih proper menurut gue ya Karena si Dong Zhu ini lebih bagusan Untuk di bagian letnan Karena ultimate nya sangat berguna sekali Jadi sebenernya Di bagian sini bisa diganti Kalau misalnya kalian kurang suka Bisa diganti sebenernya Ke Xiaodun atau Susu Terus yang di belakangnya Boleh pake Xiaodun atau Dong Zhu Kayak gitu Tapi kalau misalnya disini kan Evolusinya udah tinggi banget Dong Zhu itu lebih ke dalam defense Ya Temen-temen Jadi kalau misalnya kalian mau Tipe yang lebih maju duluan Ya pake aja dulu Dong Zhu Sambil temen-temen kalian Ketika war nungguin Atau Neliat ada Ada yang bisa diserang gitu Kita bisa nebein orang dulu Karena defense nya bagus Mungkin bisa jadi strategi kayak gitu Tapi kalau misalnya kalian Lebih tipe yang Rusuh Pengrusuh kayak gitu ya Ini agak kurang tepat Kenapa kurang tepat? Karena Dong Zhu itu lebih ke defense Tapi attack nya gak terlalu amat sih Menurut gue Ya Ini Somehow Bener untuk formasinya Tapi Lebih ke dalam Peruntukan kalian dulu Apakah butuh untuk defense Atau enggak Kayak gitu ya Ini udah mantep Untuk Jok-jok masih oke Peralatan juga udah Bagus-bagus juga Dan senjata rata-rata Udah Evolusinya tinggi-tinggi juga Yang ngikutin ya Pusaka juga Dan Yang kalian harus tau adalah Ini adalah Akun free to play Bener-bener Free to play Nih kalian lihat nih Belum ada nih Pakai yang pertama kali Belum dibeli guys Astaga Jadi kalau misalnya kalian Di dalam sini Ini bener-bener Nol Tuh Nol Gila ini keren banget sih Bisa 2,7 Dengan free to play Ini Harus dikasih 2 jempol Tapi GM menangis guys Sebenernya Ya Sebenernya GM menangis Ngelet kayak gini Tapi Ini bisa jadi contoh Untuk kalian-kalian Yang misalnya Mau main game MMORPG Ah Game MMORPG itu Pay to win Gak bisa dimanangin Gak bisa dimainin Udah lah Gak usah-gak usah mainin lah Nih Ini contoh nih Ya Ada Arya Ada Fiska Barca Ada akun gue Yang cuma top up 16 ribu Ada akun Ten Yang cuma top up 16 ribu juga Itu kalian bisa ambil contoh Dan ngambil ikhmahnya Dari situ Karena Kami bisa berjuang Sampai dengan sekarang Iya karena kita Online aja tiap hari Rajin gitu kan Terlebih juga Game nya juga mendukung Untuk Para free to play itu Berkembang guys Jadi game ini tuh Gak pelit ya Gue bisa bilang kayak gitu Kenapa? Karena gue sudah menjalani sendiri Dan ngeliat event-eventnya Kayak gimana Ya memang Kalau misalnya sama Sultan Ya pasti kalah lah Udah pasti Tapi Di sini itu Bahkan Sultan itu Bisa kalah Dengan cara Kerjasama guys Contohnya di GULWAR Di GULWAR Kalau misalnya kita bareng-bareng Ngebantai Sultan Itu Ya gak bisa menang juga Mereka contohnya ya Kayak misalnya ada 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 strategi Gitu lah Kayak-kayak gitu Itu Sultan juga bisa terbantai Sebenernya Tapi harus rame-rame Gak bisa sendirian Tetap modal juga Kalau misalnya sendirian Gitu Dan untuk hero Yang sudah dia punya Pasti semuanya rata-rata Udah punya Yang pengen gue liat adalah Uh Pangtong dia udah 60 Fragmennya Waduh Zhang Zhao udah banyak Udah 53 Ini bentar lagi Dapet nih dia nih Waduh Guanyu 70 Fragmennya guys Berarti dia bentar lagi Bakalan dapet Guanyu Sama Zhang Zhao ya Serta pangtong nantinya Bebebebe Makin gigi Gak tuh guys Dan untuk Di sesi Yang terakhir Kita bakalan Coba bantu dia Untuk ditantang Ultimate ya Selain yang Adil penantang ini Dia gak mainin Oh ini mainin ya Coba dimasih ya Nah Di ultimate ini Gue lumayan Agak syok sih Sebenernya ya Ini Ini lama-lama Ultimate ini bisa 100 ribu loh Skornya guys 84.300 Gimana caranya Coba Gila 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 Dan kita bakalan Langsung aja Bantuin dia Untuk di Sini Pertama Kita bakalan Pakai Dakyau Ditemenin Sama Sezong Ada Zhaoyun Sama Sun Ah enggak Enggak Yang kedua nih Yanliang aja Ada Yanliang Sama Susu Terus ketiga Zhaoyun Sama Sun Quan Oh ini ganti aja nih Kita ganti Sun Quan Disini Susu Oke kayak gitu ya Formasinya Let's go Lubu I'm coming Ih kok kabur-kaburan Si dia Dikok kabur-kaburan Si dia Oke Kita ganti Ke Yanliang Disini Dan langsung Nge-breakin Defense Dia Nah Itu Oke Ini adalah Momen Dia turun Dari kuda Ya Madep Ini Madep Come on Come on Come on Let's go Ntar Ntar lagi Kita bakalan Ganti Karakter Oke Kita cancel Disini Ntar lagi Let me show you Who is the mightiest man alive Let me help you Ya oke lah ya Segitu Kayaknya dapet 78 ribu deh ini 78 800 Ini Tuh Gitu ya Minimal ya Dapet di ranking 4 lah ya Nempel-nempel lah Ini udah Udah hopeless banget Gue ngeliat 84 ribu ini Sumpah Ini Wah udahlah Anak GM ini Anak GM Dada Jangan disentuh guys Anak GM Anak GM Kurang itu aja guys Menurut kalian Untuk akun free to play Yang Lagi-lagi Masuk ke dalam list Gue nih Di sekarang Udah Bakin banyak banget Orang-orang yang Main secara Free to play Di game ini Kalian bisa lihat sendiri Buktinya Yaitu Akun-akunnya Si Arya Ada 2 Akun gue ada 1 Ya biarpun Topap 16 ribu sih Akunnya si Tain Dan juga akunnya Fiska Barca Yang ini guys Udah ada 5 Yang bisa kalian lihat Panutan bahwa Main game online itu Nggak harus Nge-spend banyak-banyak Ataupun Nge-spend duit sedikit pun Cukup Kalian modal HP Dan juga kuota Dan juga baterai Udah Tinggal main Kayak gitu Jangan lupa di like Comment Share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao